oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya itu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi kali ini saya akan sharing lagi tentang laptop original bawaan laptop apa windowsnya windows original disini ada keterangan slogan ya slogan windows original tetapi ketika dicek keasliannya dicek ke originalannya terdapat error teman-teman nah kita nyalakan dulu ya penampakan errornya itu seperti apa agar teman-teman juga gak salah paham ya kasusnya seperti apa nah jadi cara mengecek keaslian ori windows 10 ya mau laptop apapun mau windows apapun caranya sama silahkan ketik di pencarian cmd ya common prompt tulis aja common prompt ketika sudah wajib ya wajib wajib klik kanan harus klik kanan ya lalu pilih run as administrator ya jika ada keterangan yes no silahkan pilih yes ya nah nanti dia akan tampil layar hitam seperti ini disini teman-teman misalkan mau mengecek keaslian ya ke original ke originalannya keperawanannya ya kita ngetik slmgr sepasi garis miring xpr misalkan nah ketika kita enter misalkan teman-teman ketika kita enter dia error error nah seperti ini error produk key not found jadi si produknya itu serial nomornya itu eh tidak dikenali enggak ada kayak gitu hilang nah maka dari itu kita akan mengatasinya sehingga produk key atau serial number yang kita punya serial number bawaan windowsnya eh dikenali lagi atau kembali lagi nah untuk internet ini harus dalam keadaan connect internet ya ini harus dalam keadaan connect internet selanjutnya silahkan teman-teman eh buka ya buka explorer disini di diskusi ini silahkan klik kanan pilih properties nah ketika muncul properties silahkan teman-teman pilih eh change product key ya or upgrade your edition of Windows klik aja nah ketika sudah di klik disini kan ada keterangan error ya we can active windows or disk kayak gitu ya warna merah terus ada keterangan Windows is not active Windows nya gak aktif kayak gitu nah disini teman-teman tinggal di apa tinggal di klik troubleshoot aja ya tapi dalam keadaan connect internet nah disini ada keterangan Windows is not aktif teman-teman jangan khawatir disini silahkan pilih troubleshoot ya lalu si Windows nya akan mencari ke apa mencari serial number yang hilang nah disini akan berubah Windows is aktif ya terus tulisan merah pun sudah hilang seperti itu teman-teman ya tetapi teman-teman kalau misalkan pakai cara ini masih tulisannya merah berarti Windows nya bukan original atau Windows nya sudah pernah di install ulang tetapi di install ulangnya Windows bajakan seperti itu oke kita langsung cek lagi ya ini kita run nya dengan run as administrator disini cara ngeceknya sama yaitu ketik SL MGR spasi garis miring XPR ketika di-enter ya ketika di-enter nanti keterangannya enggak error lagi jadi keterangannya Windows core single language Edition the machine is permanent aktif nah artinya Windows nya sudah aktif permanen dan original seperti itu teman-teman ya mudah ya teman-teman ya tapi kalau nggak tahu kan susah makanya dari itu saya sharing aja lah ya daripada ngelamun enggak pugu oke lah teman-teman ya terima kasih sudah hadir sudah mampir ya cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh